Oke, recording start. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Rizky Aditya Surya Pratama, biasa disingkat SP, SSIMT. Lalu di pertemuan ke-13, untuk mata kuliah Safety Management System atau disingkat SMS, saya akan menjelaskan khususnya mengenai MSDS, atau kelepanjangannya adalah Material Safety Data Sheet. Ini merupakan lembaran yang sangat penting, terutama untuk pekerjaan yang berhubungan dengan bahan kimia. Baiklah, saya mulai pertama, yaitu mengenai definisi MSDS itu sendiri. MSDS, atau kepanjangannya Material Safety Data Sheet, atau mungkin bahasa Indonesia ini lebih kenal sebagai lembar data keselamatan bahan, itu adalah dokumen-dokumen tentang satu jenis bahan kimia yang harus ada pada industri yang membuat, menyimpan, atau menggunakan bahan kimia tersebut, yang memberikan informasi khususnya tentang bahan kimia tersebut. Jadi, spesifik hanya untuk satu bahan kimia saja, MSDS itu. Nah, MSDS ini digunakan sebagai informasi acuan, atau referensi utama bagi para pekerja, dan juga supervisor, yang menangani langsung dan mengelola bahan kimia berbahaya dalam industri atau di lab kimia. Nah, pekerja atau karyawan yang sudah membaca MSDS itu diharapkan mempunyai naluri untuk mencegah dan menghindari, serta mampu menanggulangi kecelakaan kimia yang mungkin terjadi atau apabila terjadi kecelakaan, gitu. Jadi, dari MSDS tersebut, kita bisa tahu langkah-langkah apa saja yang dilakukan apabila terjadi kecelakaan, tapi bagusnya sih jangan sampai terjadi adanya kecelakaan. Makanya ada langkah-langkah preventifnya juga di MSDS tersebut. Nah, informasi dalam MSDS ini itu tujuannya bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mendorong sikap kehatian-hatian dalam menangani bahan kimia yang khususnya berbahaya, gitu. Oke? Next adalah, nah ini adalah isi-isi utama dari MSDS berdasarkan Kemenaker No. 187 Men tahun 1999 mengenai MSDS. Jadi, ada ini kira-kira yang harus ada dalam MSDS itu. Dalam satu lembaran MSDS mengenai satu bahan kimia. Mulai dari identitas bahannya dan perusahaan membuatnya, komposisi bahannya, identifikasi bahayanya apa, tindakan P3K-nya, tindakan penanggulangan kebakaran, tindakan terhadap tumpahan dan kebocoran, lalu bagaimana cara menyimpan dan menangani bahan tersebut, pengendalian bahaya, lalu APD yang diperlukan apa saja, sifat-sifat fisika dan kimia, terutama untuk reaktivitas dan stabilitas bahan tersebut, informasi toksikologi, beracun atau tidak, informasi ekologi, dampaknya terhadap lingkungan apa, pembuangan limbahnya, jadi harus dibuang di mana, gitu, pengangkutannya, jadi aturannya pada saat kita transportasi bahan tersebut, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan informasi lain yang kira-kira diperlukan. Itu kira-kira untuk satu bahan saja, seperti ini isinya yang harus ada dalam MSDS tersebut. Oke, cukup detail ya, dan juga ya memang ini minimalnya seperti ini, supaya jelas gitu, si bahan tersebut itu seberapa bahaya sih, apabila kita gunakan dalam bekerja, atau dalam suatu lab kimia. Next adalah label bahaya dalam MSDS tersebut. Jadi, label bahaya itu biasanya diberikan dalam bentuk gambar, supaya bisa langsung kita lihat, gitu, dan langsung dimengerti. Tujuannya, ya, karena dalam bentuk gambar, untuk memberikan gambaran secara cepat mengenai sifat bahaya dari bahan tersebut. Labelnya itu biasanya ada dua, yaitu menurut PBB, yaitu secara internasional, dan juga NFVA. Tapi yang biasanya digunakan adalah yang dari PBB ini, internasional, karena lebih universal, gitu. Sedangkan label bahaya menurut Eropa itu tidak ada, karena mirip dengan PBB. Jadi, utamanya digunakan label PBB ini, gitu. Untuk label NFVA, ditunjukkan seperti gambar dalam tabel di sini, ya. Berupa empat kotak, mempunyai ranking bahaya dari 0 sampai 4. Itu ditinjau dari aspek bahayanya. Mulai dari yang biru ini adalah aspek kesehatan, yang merah adalah aspek kebakaran, dan yang kuning adalah aspek reaktifitas. Yang putih ini untuk keterangan tambahan. Misalnya ini, ada W dan ada garis ini, artinya adalah, jangan disiram dalam adegan air, karena ini mengakibatkan tegangan listrik, atau bisa mengakibatkan kesetrum, gitu. Kalau misalnya tandanya adalah tanda seperti ini, tiga garis, apa, simbol radioaktif seperti ini, artinya itu adalah senyawa yang bersifat radioaktif. Oke? Ini kira-kira untuk label NFVA yang biasa digunakan. Berikutnya adalah klasifikasi ranking. Jadi tadi kan ada 4 ya, dari 0 sampai 4. Nah, inilah kira-kira klasifikasinya. Mulai dari ranking 4, yang paling bahaya, dari bahaya kesehatan, bisa menyebabkan kematian, cedera fatal, lalu bahaya kebakarannya itu, dapat segera menguap dalam keadaan normal, dan dapat terbakar dengan cepat, dan reaktifitasnya, mudah meledak atau diledakan, sensitif, terhadap panas, dan mungkin mekanik. Ini 4 ini yang paling bahaya, dan yang paling tidak berbahaya adalah yang 0 ini. Yang tidak berbahaya bagi kesehatan, meskipun misalnya kena panas, dan hal ini api ya. Jadi mungkin hanya, ya, luka bakar sedikit, atau ya tidak berbahaya bagi kesehatan, gitu. Lalu, yang kebakarannya bahaya tidak dapat dibakar sama sekali. Makanya aman bagi, apa namanya, dalam penggunaannya. Lalu untuk reaktifitas, yang 0 ini stabil, tidak reaktif, meskipun kena panas atau suhu tinggi. Jadi, cenderung aman untuk digunakan dalam pekerjaan. Ini saya tidak akan bacakan semuanya ya, karena cukup panjang. Bisa di-pause videonya, dan juga dibaca, masing-masing ranking ini, dari yang ranking 4 yang paling bahaya ini, sampai yang 0 yang tidak terlalu bahaya ini. Oke. Next. Klasifikasi ini dari HIMSS. Hazardous Material Identification System. Jadi, kalau dari HIMSS ini, kita menggunakan kode alfabet, dari A sampai F, di mana ini menggunakan kode alat pelindung diri, atau dari APD yang digunakan, pada saat kita melakukan pekerjaan, di lab kimia biasanya. Jadi, apabila kodenya A, itu kita cukup menggunakan glasses, atau kacamata Google saja. Kalau B, itu kita minimal butuh glasses and gloves. Jadi, butuh kacamata dan juga sarung tangan. Kalau C, itu safety glasses and gloves, and an apron. Jadi, ini sudah mulai agak berbahaya, karena butuhnya bukan kacamata biasa, tapi sudah kacamata safety. dan juga safety gloves ya, sarung tangan yang safety, dan juga apron, supaya menginjari bahaya percikan, dari bahan kimia tersebut. Kalau sudah yang keempat, itu D, itu butuh minimal face shield, gloves, dan apron. Jadi, karena kacamata sudah sudah cukup, makanya kita harus menggunakan minimal face shield, di sini, supaya tidak terkena percikan ke arah wajah kita. Lalu menggunakan sarung tangan dan apron. Kalau E, itu menggunakan safety, glasses, glove, and a dust respirator. Jadi, kalau sudah E ini, ini, kita menggunakan kacamata safety, itu sudah wajib ya, menggunakan sarung tangan, yang safety juga, dan juga, biasanya untuk, alat bantu penafasan. Di sini misalnya, masker yang ada, anti-debunya gitu. Respirator, anti-debunya gitu. karena kondisinya, sudah banyak debu, yang bahaya apabila kita terhirup gitu. Debunya oleh ketubuh kita. Dan yang terakhir adalah yang F, itu adalah yang paling bahaya. Kita membutuhkan safety glasses, glove, apron, dan dust respirator. Jadi, ini sudah lengkap, ini paket lengkap. kita harus memakai kacamata safety, lalu menggunakan sarung tangan, menggunakan apron, dan juga dust respirator. Atau masker yang ada, pelindung respirasi terhadap debunya gitu. Oke, jadi ini, untuk HIMSS ini, berdasarkan, materialnya seberbahaya apa sih, jadi tergantung hazardous materialnya gitu. Oke, next adalah, sifat-sifat bahaya. Ini saya bagi menjadi beberapa slide ya. Pertama, karena bahaya ini ada, pertama, mengenai bahaya kesehatan. Dimana, bahaya terhadap kesehatan, dinyatakan dalam bahaya jangka pendek, yang misalnya akut, dan jangka panjang, kalau sudah kronis. Ini dilihat dari NAB, nilai ambang batas, yang diberikan dalam satuan miligram per meter kubik, atau dalam kata lain, PPM, persen per milian. Lalu, NAB ini adalah, konsentrasi pencemaran dalam udara, yang boleh dihirup, seseorang, yang bekerja selama minimal, 8 jam per hari, selama 5 hari kerja. Beberapa data ini, berkaitan dengan bahaya kesehatan, juga diberikan, yaitu, LD50, atau lethal dosis, itu adalah dosis, yang berakibat fatal, terhadap 50 persen, binatang percobaan itu mati gitu. Jadi ini sudah dicoba ke kelinci percobaan, 50 persennya mati gitu, makanya LD50. Lalu LC50, lethal concentration, konsentrasi yang berakibat fatal, terhadap 50 persen binatang percobaan. Ini tidak sama. Tidak sampai menimbulkan kematian, tapi menimbulkan akibat yang fatal gitu, terhadap 50 persen kelinci percobaan. Yang terakhir, IDLH, Immediately Dangerous to Life and Health, ini kalau misalnya, bahaya terhadap kehidupan dan kesehatan, dan secara cepat gitu. Jadi ini langsung berbahaya, sifatnya, untuk IDLH ini. Jadi apabila terpapar, itu langsung berbahaya secara cepat, immediately, terhadap kehidupan dan juga kesehatan. Itu kira-kira untuk bahaya kesehatan. Next adalah bahaya kebakaran. Jadi ini kategorinya untuk bahan yang mudah terbakar, untuk bahan yang mudah terbakar, dapat dibakar, tidak dapat dibakar, atau membakar bahan lain. Kemudahannya itu dia dari tiga faktor ini. Pertama, dari titik nyalanya, di mana itu merupakan suhu paling rendahnya, di mana uap zat dapat dinyalakan. Jadi, berapa suhu minimum, supaya si bahan tersebut dapat terbakar gitu. Lalu konsentrasi mudah terbakar, ini adalah daerah konsentrasi uap gas, yang dapat dinyalakan. Jadi si suatu zat tersebut, konsentrasi itu minimal berapa sih, sehingga dia bisa terbakar? Nah, konsentrasi uap terendah yang masih dapat dibakar sebut LFL, Low Flammable Limit. Dan konsentrasi yang tertingginya adalah UFL, Upper Flammable Limit. Sifat kemudahan membakar bahan lain, itu ditentukan dari kekuatan oksidasi si bahan tersebut. Terakhir adalah titik bakar, di mana suhu, di mana zat itu akan terbakar secara sendirinya. Jadi, kalau sudah mencapai titik tertentu, ada zat yang otomatis langsung terbakar gitu. Oke, itu dilihat dari titik bakarnya. Next adalah, ini yang terakhir, si pasifat bahaya ketiga, itu adalah bahaya reaktifitas. Jadi, ini diakibatkan oleh ketidakstabilan, atau kemudahan si zat tersebut terurai, bereaksi, atau bereaksi dengan zat lain, atau terpolimerasi, terpolimerisasi, yang bersifat eksotermik, atau bersifatnya eksplosif. Sehingga, dengan adanya ketidakstabilan unsur ini, dia akan mengakibatkan si zat tersebut mudah meledak, karena sifatnya eksplosif ini. Atau, bisa juga karena reaktifitasnya terhadap gas lain, sehingga mengakibatkan gas beracun. Jadi, intinya ini dilihat dari seberapa reaktifnya, si zat tersebut terhadap, apakah itu terhadap dirinya sendiri, terhadap sifat zatnya itu sendiri, ataupun dengan reaksinya terdengar zat lain, sehingga dia bisa langsung bereaksi yang sifatnya eksplosif, gitu. Karena, sifatnya eksotermik ini. Kalau sudah eksplosif, biasanya, ya bahaya bisa langsung meledak, atau bisa membuat, mengakibatkan gas beracun ini. Sehingga, ya, langsung mengakibatkan kejadian yang fatal untuk kita dan juga lingkungan. Itu kira-kira yang paling bahaya untuk bahaya reaktifitas ini. Itu saja mungkin sekilas mengenai, apa namanya, MSDS yang bisa saya jelaskan. Terima kasih banyak sudah menonton sampai sini ya. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.